Intro Anjay akun Instagram Lutfi Agisal menghilang Rabu, tanggal 2 September 2020, sore ini. Saat suara.com mencoba mengaksesnya, ada keterangan bahwa halaman Instagram tersebut sudah tak tersedia lagi. Followers dan following akun tersebut juga kosong. Di unggahan lambetura, warganet ramai-ramai menanggapi hilangnya akun Instagram Lutfi Agisal. Mereka ramai-ramai meledeknya dengan menggunakan kata Anjay, Anjay kok lenyap akunnya komentar at Raden garis bawah kah yang. Lah baru tadi bisa buka IG dia sekarang udah gak bisa aja ye, timpel at suciv 26. Anjay kenapa tuh, komentar at Radenifatoni. Anjay ilang antara alasannya di report netizen padahal emang dimatiin Anjay-Anjay, komentar at Ingerklan. Sebelumnya, Lutfi Agisal mendapat dukungan dari Komnaspa. Perlindungan anak terkait aduannya soal kata Anjay yang dianggap bisa merusak moral bangsa, Komnaspa mengimbau masyarakat terutama anak-anak menghentikan menggunakan kata Anjay. Sementara itu, menanggapi pelarangan tersebut, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, Seto Mulyadi memberikan pandangannya. Lelaki yang akrab di Sapa Kak Seto menyarankan agar masyarakat tidak terlalu mengurusi iwal itu. Itu lebih baik konsultasi ke ahli bahasa. Jadi sebaiknya tidak usah diterus-teruskan. Kemudian marilah kita entah selebritis, entah seniman atau tokoh-tokoh muda, marilah kita fokus bagaimana menghadapi COVID-19 ini, kata Kak Seto di kantor LPAI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 1 September tahun 2020. Menurut Kak Seto, hal tersebut tak perlu diperpanjang lagi. Namun, selama kata tersebut masih menjadi perdebatan, lebih baik memang tak digunakan. Tapi sementara kata itu masih jadi perdebatan sebaiknya tak digunakan. Mungkin dinetralisasi aja, ucap dia. Kak Seto menilai perlu menilik lebih dalam kata tersebut. Sebab dasar kata yang dianggap memunculkan, Anjay, itu sendiri cukup banyak memiliki pelesetan. Kata Anjay sendiri menjadi perdebatan usai Lutfi Agisal membuat konten YouTube yang membahas hal tersebut. Baginya, publik figur terutama tak pantas menggunakan kata itu karena dapat memberi contoh buruk. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!